Terima kasih banyak-banyak untuk pertanyaan. Tapi Pak, untuk masyarakat Australia yang belum terlalu paham mengenai Pancasila, ya Pak? Bapak, bisa menjelaskan parang Pancasila di Indonesia di tahun 2018? Bagi saya, pertanyaan itu agak aneh juga kenapa pertanyaannya di tahun 2018. Tetapi oke, saya paham mungkin karena tahun 2018 sering disebut sebagai tahun politik di Indonesia. Sebenarnya Pancasila itu kan sejak tahun 1945 sudah menjadi kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Di dalam Pancasila itu ada beberapa prinsip dasar sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip pertama bahwa kita hidup di dalam keberagaman, keberanekaragaman, ikatan primordial dan ingin bersatu di dalam satu negara berjuang untuk mencapai tujuan yang sama. Kami, bangsa Indonesia itu hidup biasa toleran. Ini kata kuncinya toleran. Toleransi di dalam berbangsa dan bernegara. Karena apa? Karena ya kita menyadari perbedaan itu sebagai anugrah dari yang maha kuasa. Dari Tuhan yang maha kuasa. Pertanyaannya mungkin yang menicu pertanyaan Helen tentang konservativeness ini, mungkin munculnya gerakan-gerakan di Indonesia yang dianggap radikal. Dianggap konservatif karena membawa paham-paham yang kaku tentang galil-galil keagamaan. Memang akhir-akhir ini di Indonesia muncul gerakan itu. Kita menilai gerakan ini sebagai konsekuensi dari demokratisasi. Pada zaman Orde Baru, pemikiran-pemikiran keagamaan, apalagi yang dianggap agak ideologis, diberangos pada zaman pemerintahan Orde Baru 1998 dan sebelumnya. Tidak boleh orang punya pikiran berbeda dengan negara. Begitu ada reformasi tahun 1998, demokrasi tumbuh, kemudian pikiran-pikiran atau sikap-sikap yang agak radikal itu mulai dimunculkan. Dari mana juga munculnya sikap radikal ini? Ada pendidikan dari luar. Indonesia itu pada awal kemerdekaan tidak punya sarjana, tidak banyak punya sarjana yang dididik di luar negeri dengan pendidikan yang maju. Nah, sesudah tahun 50-an banyak mengirim belajar ke luar negeri termasuk ke Australia, Amerika, Timur Tengah dan sebagainya. Mereka yang dari Barat itu biasanya membawa paham liberal. Anak-anak Islam yang belajar di Barat, biasanya yang agak radikal itu memunculkan pikiran liberal yang mengatakan Islam itu tidak boleh dijadikan alat diskriminasi. Itu dianggap liberal, jadi menyamakan semua orang dalam kedudukan persaingan bebas. Tetapi yang belajar di Timur Tengah, membawa paham radikal. Ingin pokoknya semua harus serba Islam. Dan pada tataran yang lebih praktis, kelompok-kelompok radikal ini kemudian menggagas pertukaran ideologi. Pancasila itu harus dievaluasi ulang apakah sudah cocok dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih telah menonton!